Intro Halo guys, di video kali ini kita bakalan nge-review salah satu produk smart home lagi nih Kali ini dari Bardi lagi Bardi tuh kenapa ya? Kalo bikin smart home tuh banyak banget loh Ini sekarang ada smart fish feeder nih Nah, bagi teman-teman yang punya aquarium Baik aquarium air tawar maupun aquarium air laut atau reef tank Mungkin produk yang satu ini bisa menjadi alternatif teman-teman Yang lagi berpergian atau gak sempet ngasih makan ikan-ikan teman-teman di rumah Ya, ini adalah smart fish feeder yang bisa membantu teman-teman semua So, gimana cara kerja dari smart fish feeder dari Bardi ini? Saksikan terus video ini dan jangan lupa like dulu di video ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel Gadgetbox Kita mulai videonya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini Nah, jadi ini guys untuk smart fish feeder dari Bardi Boxnya compact banget, dia bisa bekerja dengan Google Assistant maupun Amazon Alexa, Siri Dan bisa digunakan di Android maupun di iOS Kita langsung buka aja ya Dan kita lihat seperti apa isinya Oke, kita disini dapat perkat ya guys Kemudian di dalamnya, ada power adapter juga disini Kemudian kita dapat murur juga nih disini guys Ya, kita keluarin dulu ya semuanya Disini ada bracketnya Oke, kita keluarkan dulu Ini untuk mountingnya ya guys Oke, nah ini dia untuk produk utamanya Dan ada kabel-kabel tentunya Dan terakhir di dalamnya ada manual book atau buku panduan ya guys Kita taruh sini dulu untuk kardusnya Dan kita baca untuk manualnya sejenak ya Ini jadi ada cara-cara untuk merangkai dari smart fish feeder dari Bardi ini Dan kita bisa meletakkannya di atas kaca Kemudian atau di samping pakai bracketnya Jadi berbagai macam sisi bisa dipasang ya Baik di atas kaca maupun di kaca sampingnya bisa digunakan semuanya Jadi fleksibel banget Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi Bardi Smart Home Untuk mengontrol smart fish feeder-nya Baiklah, kita langsung rakit aja ya guys Untuk smart fish feeder dari Bardi-nya ini Kita buka dulu untuk smart fish feeder-nya Oke Ya, dia lumayan besar ya Jadi bisa menampung makanan ikan yang lumayan banyak Disini ada tulisan Please do not twist the food container by hand Jadi teman-teman dilarang untuk memutar secara manual Ini nanti bakalan rusak kalau dibutar manual ya Jadi dia bakalan otomatis muter kalau misalnya kita udah aktifkan nanti Dan kita copot disini Nah disini ada kayak semacam dinamonya Nah kita kalau misalnya mau ngisi makanan ikan Kita tinggal copot port yang ada disini Kayak gini Dan di dalamnya ini ada kayak silica gel ya Semacam kayak gitu Kita buang aja Nanti kita isi makanan disini Dan kemudian kita coba pasang dulu ya Untuk demonstrasi pemasangannya Kita pasangin disini Kemudian kesini Dan ini untuk mounting-nya Bracket-nya Kita taruh disini kayak gini Oke Kemudian kayak gini ya guys Nah disini untuk bracket-nya Kita tinggal pasangkan Sip Nanti kayak gini Di aquarium aku bakalan kayak gini bentuknya Nanti kita tinggal pasang murnya Kalau misalnya kita udah pasang di aquarium Bakalan aku tunjukin Seperti apa penampakannya ya Dan kemudian kita mau coba Untuk mengkoneksikan Bardi Smart Twist Feeder ini Ke aplikasi Bardi Smart Home Kita coba ya guys Kita langsung coba nyalakan Menggunakan kabel USB yang udah include Di paket penjualannya Nah jadi kalau nyala kayak gini guys Oke Nah sekarang Aku mau coba Untuk membuka aplikasi Bardi Smart Home-nya Oke Kita tambahkan ya guys Ini kita singgirin dulu Biar nggak kelihatan jelek Oke taruh sini ya Nah kita tambahkan aja Nanti kita pilih Face Feeder disini Nah seperti ini ya teman-teman Kita klik Wifi-nya kita klik Kemudian Cara resetnya Disini ada panduannya Seperti power on device Kemudian power off Kemudian setelah 10 detik Dinyalakan lagi Kemudian di reset Selama 5 detik Dan kalau udah blinking Kita bisa pairing Nah jadi ini udah tak reset guys Ini udah blinking ya Kita tinggal next aja Sesuai dengan instruksinya Dan dia mulai menambahkan Device dari Smart Face Feeder Bardi ini Kita tinggal nunggu aja Jadi sampai komplit Baru kita bisa mengatur Dari smartphone kita Nah guys Jadi setelah nyala Dia langsung masuk Ke gini ya Tampilannya Face Feeder Dan dia posisinya Standby Ini ada Indikator lightnya Dia standby Kemudian kalau kita klik disini Dia akan feeder Atau memberi makan ikan Jadi fungsinya Jadi fungsinya dia berputar Kayak gitu Disini juga ada timernya juga Jadi bisa kita atur Kita schedule kan Kapan dia muter Kayak gitu Misalnya jam segini Kemudian kita save aja Kalau misalnya kita pengen Ikan ikan dari Smart Face Feeder ini Jadi langsung kita coba aja Oke kita copot dulu disini Kemudian kita copot Ininya Oke Aduh terlalu kenceng ya Sorry sorry Kita buka Kita coba isikan disini ya guys Oke Segini aja Kayaknya Dan kita pasang lagi Bentar Tadi gimana pasangnya Kalau gini Oke Kita pasangkan lagi Sip Pasangkan Oke Nah disini kita bisa mengatur Tingkat keluarnya makanan Mau banyak Mau dikit Disini kita bisa ngatur ya Disini lubangnya lumayan gede Jadi Mungkin Karena ikanku gak terlalu banyak Aku kasih segini aja Ops Segini aja Coba ya Kita langsung Coba Misalnya kita manual aja Makenya dulu Kita fit ya Nah dia langsung akan Oh Nah Jadi segini aja udah banyak banget ya Ini nanti bakalan aku bersihin Jadi fungsinya enak banget Kita bisa jadwalkan guys Kita kasih jadwalkan Misalnya Kita memberi makan ikan tuh Sehari dua kali ya Kita setting Ke jam tujuh Ini repeatnya Semua hari Biar kita gak usah Ngasih makan ikan manual Kemudian Ini switch on Artinya Dia memberi makan Kita nyalakan Kemudian Kita mau kasih notifikasi Misalnya Kita bisa nyalakan notifikasinya Dan kita klik save Nanti pukul itu Nanti pukul itu Dia akan nyala Kemudian kita schedule Kan lagi Misalnya waktu sore hari Jam 5 Ini kita langsung Repeat aja Semua hari ya Oke Oke Kemudian switch on Notification juga Kita klik save Jadi di dua Schedule ini Dia nanti bakalan Nyala atau Memberi makan ikan Baunya makanan ikan guys Oke Sip lah Jadi kalau misalnya Teman-teman mau mengatur Tingkat keluarnya makanan Bisa dari sini ya Kalau misalnya Belum puas Atau masih terlalu banyak kan Kita bisa ngasih Kayak semacam Lem atau perkat Di bagian dalam Untuk menutup lubangnya Oh Dia nyalakan lagi guys Oh Dia keluar banyak banget Oke Jadi Bagi teman-teman Yang pengen tahu Gimana Real timenya Ini waktu ngasih makan ikan aku Yuk simak video Videonya berikut ini Jadi aku pasangkan Smart Fish Feeder Dari Bardi ini Di bagian samping kaca aku Bukan di bagian atas ya Di bagian samping Bracketnya Dan Seperti inilah Ketika dia otomatis Memberikan makan Kepada ikan-ikan Kesayangan aku Kayak Nemo Kemudian Ikan-ikan air laut lainnya Yang ada di Aquarium air laut aku ini Kalau di Aquarium air laut aku ini Aku ngasih makan ikannya Satu hari Sekali aja Karena ini Aquarium air laut Kalau misalnya Kita ngasih makan Lebih dari Misalnya Sekali sehari Biasanya dia bakalan Kenyang Kalau aku udah kenyang Dia bakalan lemes Akhirnya bisa mati Malahan Kalau kenyangan Jadi aku ngasih makannya Biar cukup Sehari sekali aja Overall Menurut pendapat aku pribadi Smart Fish Feeder Dari Bardi ini Bener-bener Berfungsi banget Apalagi ketika aku Lagi keluar kota Dalam jangka waktu yang lama Mungkin lebih dari Dua atau tiga hari Aku gak perlu khawatir lagi Untuk memberi makan ikan Karena Smart Fish Feeder Dari Bardi ini Sudah bisa melakukannya Bagi teman-teman yang Sekarang ini punya Aquarium Baik Aquascape Maupun Rift Tank Produk Smart Fish Feeder Dari Bardi ini Bener-bener wajib Buat teman-teman memiliki Karena ya Sangat mematuh banget Semuanya bisa serba otomatis Dan bisa disetting Sesuai dengan kemauan kita Dan bagi teman-teman yang berminat Untuk membeli Smart Fish Feeder Dari Bardi ini Aku juga udah menyertakan Link pembelian Di kolom deskripsi video ini Jadi langsung Cek aja Di bawah ini ya Mungkin itu dulu Untuk review Smart Fish Feeder Dari Bardi Semoga video ini Bisa membantu teman-teman semua Dan bagi teman-teman yang suka Sama video ini Jangan lupa Buat klik like di video ini Dan bagi teman-teman Yang gak mau Ketinggalan video terbaru dari kita Jangan ragu Buat subscribe Di channel Pistetbox Saya Galang pamit undur diri Dan sampai bertemu Di video review Selanjutnya Sub indo by broth3rmax